Tapi ini pertanyaan sebelum terjawab, terkait dengan tren judul di NTB ini. Nah, untuk NTB, ini yang terbaru kemarin kita baru menyerah. Apakah urgen kita di NTB dengan para pelaku judul atau masih tanang-tanang aja? Nah, tapi ada juga yang logis tadi, nggak hanya literasi. Orang yang mengetahui, itu pun masuk. Bisa terlibat juga? Guru. Itu kenapa? Nah, itu permasalahannya, Pak Rudi itu kenapa bisa terjadi? Orang yang punya, misalnya secara logikal, dia bisa memikirkan. Halo Tribuner semua, selamat datang di program Bincang Tribulombok.com. Hari ini bersama saya, Laylatun Niam. Nah, Tribuners ini mungkin pandangannya atau background kita podcast kali ini tuh berbeda ya. Tidak lagi di studio Tribulombok.com. Karena hari ini Tribulombok, Bincang Tribulombok berkunjung ke kantor OJK di Mataram. Nah, kali ini kita akan berbincang-bincang dengan Kepala OJK yang baru saja dikukukan. Ini lima hari lalu nih, baru dikukukan. Dan ini mungkin kita pertama kali ini yang berkunjung silatur rahim ke Kepala OJK yang baru. Ini langsung saja, Bapak Rudi Sulistio. Selamat sore, selamat datang di kantor OJK Tribuners. Terima kasih loh Pak Kepala sudah menyambut kami di kantor OJK yang bagus banget. Baru masuk, kenyamannya langsung terasa Pak. Wah, ini standar kantor OJK di daerah ini yang sedang kita buat. Dan harapannya ini baru beberapa, nanti ke depan akan ada di semua tempat lah ya. Iya, tim-tim Tribun ini kayaknya pengen pindah gitu ke OJK. Oke Pak Kepala, ini kan baru beberapa hari lalu dikukukan menjadi Kepala OJK. Nah, itu kan banyak sekali tuntut. Tanya tapi sebelum itu Pak Kepala, dulu tugasnya di mana? Saya dulu di pusat, jadi saya di sini meneruskan Pak Riko yang sebelumnya. Dan ini kami baru mulai nih. Baru mulai. Baru mulai karena di OJK ini saat ini sedang ada reformasi besar-besar untuk SDM. Salah satunya itu terkait dengan talent pool. Dan ini kami ditugaskan ke sini. Ini banyak nih. Di seluruh Indonesia ada 21 Kepala OJK baru. Dan ini saya salah satunya. Tanggapan Pak Rudy terkait dengan NTB yang saat ini, yang mungkin Pak Rudy udah melihat lah. Ini kalau dari pusat ya, kita yang biasanya ketemu macet, ketemu polusi, pindah ke sini, sangat menyenangkan. Menyenangkan. Tempatnya bagus, kantornya bagus. Terus kemudian kita bisa melihat langit biru gitu ya. Langit biru. Pergi kemana-mana cepat, infrastrukturnya bagus. Wah udah. Nyaman Pak. Pantainya bagus-bagus, makanannya enak. Enak. Cocok sekali. Makanan pertama yang Pak Rudy coba? Saya makanan pertama itu satirembiga. Satirembiga. Ayam taliwang? Udah juga. Udah juga. Udah semua ya. Saya di beberapa hari ini, itu nyobain semua. Ayam taliwang, ebatan lah, huyung, yang di peraya itu saya cobain juga. Jadi enak-enak semua. Untungnya saya suka pedas. Untungnya saya makanan NTP ternyata pedas-pedas semua. Iya namanya juga lombok. Lombok katanya lurus. Lombok juga berarti kan cabai juga. Oh iya bisa juga ya. Betul-betul. Berarti nyaman. Iya. Tapi kenyamanan yang Pak Rudy rasakan tidak senyaman dengan kompleks permasalahan yang ada. Ah itu. Kita dituntut untuk memahami semua. Banyak tuntutan kan kemarin pas dipukuhkan, meningkatkan dan pemberantasan segala macam permasalahan yang ada. Gimana Pak Rudy dengan segala tuntutan yang cukup berat dan kompleks? Jadi kami ini ditugaskan di NTP ini untuk pemberdayaan ekonomi daerah. Iya betul. Di mana kami diminta untuk menjaga stabilitas sektor keuangan di NTP. Itu sebagai fokus utamanya. Iya. Kemudian kami juga punya tugas tambahan nih. Salah satu tugasnya itu adalah perlindungan konsumen. Perlindungan konsumen. Dan masyarakat. Nah ini ada tambahannya. Dan masyarakat. Jadi ternyata nggak hanya konsumen dari sektor jasa keuangan aja. Tapi juga masyarakat. Itu salah satu part dari undang-undang P2SK yang kemarin tahun lalu diubah. Jadi masyarakat juga kita lindungi. Tapi kemarin juga PJ Gubernur menekankan untuk pemberantasan judul nih sekarang yang sedang keren banget. Perkara judul di mana-mana orang berbicara judi online. Betul. Jadi Pak PJ Pak Asanudin kemarin itu menceritakan ada dua yang perlu diperhatikan. Satu judul, kedua narkoba. Narkoba. Kalau di NTB sendiri pengamatan atau ada cerita-cerita dari kepala sebelumnya trennya itu seperti apa dan gimana nih? Nah, jadi kalau untuk judul ini kan baru aja dibuat Satgasnya ya. Satgas Pemberantasan Judi Daring. Satgas Pemberantasan Judi Daring. Oke. Nah ini juga baru dibentuk oleh Pak Presiden. Ini di awal bulan kemarin. Dan Satgasnya ini diketuai oleh Menko Poluka. Oke. Dan kemudian ada dua komisi besar. Yang satu itu pencegahan, itu yang mengetuai Kemen Info, dan satu lagi penegakan hukum. Itu Bapak Kapolri yang mengetuai. Oke. Nah, OJK, di mana OJK dari Satgas Pemberantasan Judi Daring ini ada di anggota di dua tempat tadi. Di pencegahan ada, di penegakan hukum ada. Jadi beberapa part yang sudah kita lakukan nih. Kemarin Kemen Info sudah mengirimkan beberapa list nomor rekening atau orang lah ya. Yang kira-kira ada kaitannya dengan judul. Nah, judi online. Mafia judul. Nah, kita ya atau apa hanya terlibat, suka, dan kemudian atau jadi bandar juga ada. Nah, itu ada sekitar 6 ribuan. 6 ribu? 6 ribu. Itu di seluruh wilayah? Di seluruh Indonesia. Oke. Seluruh Indonesia. Dan ini kita coba kirim ini dari Kemen Info ini ke PPATK juga. Kita kirim ke perbankan. Perbankan di bank umum seluruh Indonesia. Dan kita tanya di mereka, ada nggak orang-orang ini? Karena yang kita takutkan, mereka mainnya banyak tempat. Sehingga kita minta perbankan untuk melakukan enhanced due diligence. Apa itu? Enhanced due diligence itu kayak melihat secara seksama. Oh, ini Mbak Niam nih, punya rekening di kami. Terus kita lihat banyak transaksinya. Kemana aja, itu berasal dari mana. Oke. Kayak gitu. Jadi dilihat sampai nanti, oh, terindikasi. Oke, kalau terindikasi di blokir. Terapiasi judul. Betul, di blokir. Kemudian nanti kita teruskan untuk penindakan. Oke, tapi ini pertanyaan sebelum terjawab. Terkait dengan tren judul di NTB ini. Nah, untuk NTB, ini yang terbaru kemarin kita baru menyerah. Apakah urgen kita di NTB dengan para pelaku judul atau masih tanang-tanang aja? Nah, kalau di kami karena tadi seluruh Indonesia, kita yang ada bank umum di NTB kan satu nih, NTBS. NTBS. Ya, BPD NTBS. Ini kita minta juga mereka untuk melakukan enhanced due diligence. Dari list 6 ribu tadi, apakah ada yang di tempatnya NTBS? Oke. Jadi nanti kalau pun ada ya kita teruskan lah. Berarti belum ada adat indikasi warga NTB? Hasilnya belum. Hasilnya belum? Belum. Semoga tidak ada ya, Pak? Semoga tidak ada. Sehingga NTB aman ya? Iya, NTB itu penduduknya religius. Pesan pondok pesantrennya banyak. Masjidnya seribu masjid. Harapannya... Harapannya. Semoga selaras ya. Dengan situasi dan kondisi dan pola laku warganya. Iya. Balik lagi yang tadi, tugas OJK juga ada di sana, pembinaan dan pengawasan juga. Oke. Nah Pak Rudy ini mungkin meskipun masih baru, mungkin punya strategi atau trik nih untuk melakukan pengawas pembinaan terhadap masyarakat NTB untuk tidak melakukan judi online, pinjaman online dan sebagainya. Yang merugikan lah. Iya. Jadi kalau untuk kejahatan keuangan, ini bukan part dari kejahatan keuangan ya. Jadi kami itu sebenarnya ada juga yang satu Satgas lain, selain yang tadi judi online, itu kami punya Satgas namanya Satgas Pasti. Satgas Pasti? Betul. Bertugas? Satgas Pasti ini pemberantasan aktivitas keuangan ilegal. Nah, di sana ada banyak tuh, partnya bisa include di dalamnya kejahatan online yang terkait dengan judi online. Nah, Satgas ini sebenarnya udah ada dari 2007. Kemudian mungkin di 2017 dibuat lah, namanya Satgas Waspada Investasi. Kemudian baru di 2023, karena Undang-Undang P2SK juga, menjadi Satgas Pasti. Pemberantasan aktivitas keuangan ilegal. Ilegal. Jadi, Satgas ini kita ada 16 kementerian lembaga. Dari pusat dibuat, kemudian di tiap-tiap daerah ada. Di tiap-tiap daerah ada, dan kita di NTB ada. Saya sebagai ketuanya, terus nanti ada dari temannya Pak Kapolri, Kapolda sini, kemudian Kejaksaan, Rumham, dan lain-lain. Itu tugasnya seperti apa? Satgas Pasti daerah NTB. Oke, itu bertugas maksudnya langkah konkret nyata yang dilakukan oleh Satgas tadi itu di NTB. Jadi sebenarnya Satgas ini apa? Kita mengidentifikasi kejahatan-kejahatan, keuangan apa saja ya Pak Kapolri. Itu banyak nih, ada investasi burung, ada juga pinjol ilegal, terus ada juga gade ilegal. Nah, ini gimana kita menyaringnya? Kita itu ada pengaduan. Pengaduan kan kita buka nih, pengaduan pada masyarakat. Mana? Ada aduan apa nih? Kita kumpulkan, kemudian kita verifikasi nih. Ada aduan ini, investasi bodong A. Investasi bodong A kita coba lihat, kita nanti ketemu dengan teman-teman dari sektor lain gitu ya. Biasanya kayak gitu kita verifikasi, ada tiga ciri-cirinya. Jadi yang pertama, dia nggak punya izin, kemudian dia punya izin tapi tidak sesuai dengan izinnya, atau dia punya izin tapi masih kurang, nggak pas. Nah, dari tiga ini kita kategorikan dia di mana. Oh, ada beberapa contoh, nggak punya izin. Ya udah, kita teruskan nih. Oke, Anda kita sampaikan di, kalau ini kita berhentikan, kita blokir dulu. Biasanya ada aplikasinya gitu ya, kalau judul ada aplikasinya, kita berhentikan aplikasinya. Kemudian kita minta dia nggak melakukan itu kembali gitu ya. Dan kalau ternyata dia pun ada yang sesuai gitu, LML, MLM. Kalau dia emang kayak gitu, disesuaikan jadi MLM. Dan nggak boleh mengumpulkan dengan masyarakat, nggak boleh. Ini yang kira-kira dilarang oleh undang-undang kita. Ini kan yang sudah dilakukan oleh Satgas tadi, mengidentifikasi kemudian ketika ada yang mencurigakan ditindak lanjuti. Akan tetapi berdasarkan kita di media, Pak, banyak sekali ini seperti terulang gitu. Jadi apa yang dilakukan Satgas mungkin ibaratnya tuh hanya memadamkan api. Tapi ada lagi nih api yang muncul gitu. Itu kan permasalahan yang cukup menjadi perhatian, Pak. Ada dua nih. Yang satu itu supply and demand. Kalau di ekonomi kan biasanya ada supply and demand ya. Orang ekonomi itu biasanya nulisnya supply and demand, penawaran dan permintaan. Tadi kita ngomong yang supply-nya yang kita potong-potong gitu ya. Yang kalau mereka mau ngasih pinjol ilegal, ya kita stop lah aplikasinya. Tapi ada juga yang dari permintaan nih. Demandnya ada. Di mana cara kita nyetopnya? Demandnya ini kan macam-macam tuh. Ada karena dia illiterate bahasanya itu apa ya? Literasinya rendah. Literasi keuangannya rendah. Karena apa? Literasi keuangan itu akan melihat kemampuan dia untuk menggunakan produk-produk keuangannya. Kecerdasannya gimana nih? Contoh saya mengerti bank. Saya akan menggunakan produk perbankan dengan baik. Saya kalau nggak ngerti, saya menggunakan produk perbankan, nggak tahu konsekuensinya, bisa salah. Salah satunya yang judul tadi. Dia nggak tahu apa sih bedanya, eh maaf, pinjol ilegal dengan pinjol. Pinjol ilegal dengan pinjol. Pinjol ilegal itu nggak berizin. Pinjol itu berizin. Namanya fintech lending. Kalau kita menggunakan fintech lending, berizin, diawasi OJK, dia harusnya lebih bagus treatmentnya. Nggak boleh A, nggak boleh B, nggak boleh C. Karena kita bantu ngawasin dia. Sehingga treatment ke konsumen akan lebih bagus. Sedangkan yang pinjol ilegal, nggak ada yang ngawasi. Dia sembarangan, ambil kontak sembarangan, nelfon orang nagih sembarangan. Bahkan di teror. Jatuhnya, iya betul. Teror dan banyak menimbulkan akibat yang cukup fakal. Negatif, betul. Tahu-tahu ada malam-malam, ditelepon terus di itu. Terorannya tuh luar biasa. Iya, pakai kata-kata yang Sarah dan kawan-kawan itu nggak etis sekali lah. Jadi, itu perbedaan pinjol ilegal dengan ilegal. Artinya, orang yang melakukan aktivitas pinjol secara ilegal, dia memiliki literasi keuangan yang rendah. Fungsi OJK kan ada di sana. Iya, kami. Kenapa tidak langsung turun, maksudnya gembar-gembor atau gaungkan literasi keuangan ini di tengah masyarakat, Pak Rudy? Betul. Kami sebenarnya sudah melakukan sosialisasi juga. Oke. Kami melakukan edukasi ke macam-macam nih. Ada yang by community, by aparat. Ini yang terbaru kami menggunakan Train for Trainers. Train for Trainers. Jadi, kami masuk ke perangkat desa. Nanti perangkat desa yang akan menyebarkan informasi itu ke penduduknya. Kami juga masuk ke mahasiswa. Mahasiswa, mahasiswa yang mau KKN, tolong dong disampaikan. Nanti di sana Anda akan ke tempat KKN nih, sebarkan di sana. Sehingga kita pengen impact-nya lebih besar. Ya, tentu. Jadi hal-hal seperti itu tetap kita lakukan. Ya, dan itu terus berlanjut dan emang. Jadi literasi ini penting buat KKN, karena nantinya literasi yang bagus, literasi keuangan yang bagus, itu akan berdampak kepada pembangunan ekonomi. Jadi, bagaimana mereka akan menggunakan produk-produk keuangan dengan baik. Ya. Sehingga bermanfaat buat dirinya. Ya. Kira-kira seperti itu. Oke, berarti kuncinya ada di literasi keuangan untuk menghindari hal-hal negatif yang tadi. Betul. Tadi kan ada pinjol sama pinjol ilegal. Iya. Mungkin dari OJK sendiri, untuk bisa membedakan ini pinjol sama pinjol ilegal itu di mana? Baik, jadi kalau pinjol dan pinjol ilegal bedanya apa? Jadi kalau pinjol ilegal, itu berizin di OJK. Di website OJK ada listnya. Saat ini ada 98 pinjol ilegal. 98 pinjol ilegal. Sedangkan yang ilegal, itu banyak pertebaran. Dari 2017 sampai tahun lalu aja, kita memblokir 6.600an sites pinjol. Jadi, ya seperti itulah. Karena banyak juga, kita taunya kan cyber patrol juga dari Camp Info gitu ya, dari kita juga. Ketemu hal-hal kayak gitu, termasuk dari aduan-aduan. Saya Pak, diaduin gitu ya, atau saya ditagi gitu. Ini siapa sih? Kita mapping, oh ini ilegal. Kemudian kita konfirmasi, kita blokir lah. Atau mungkin gini Pak Rudy, barangkali nih, orang-orang yang menggunakan pinjol ilegal ini, mungkin di pinjol yang legal ini sulit gitu untuk mendapatkan itu. Barangkali itu pilihannya. Jadi ini dijadikan alternatif nih untuk melakukan pinjaman online. Betul, jadi sebenarnya kalau di pinjol itu mereka akan dilihat namanya slik atau OJK checking. Iya. Jadi, orang kalau udah ke blacklist tau-tau pengen yang macam-macam gitu ya. Mungkin pesan kami, tolong bedakan kebutuhan dengan keinginan. Iya. Kalau ingin, wah semua ingin dibeli. Tapi kalau butuh, belum tentu semua butuh. Jadi kalau bisa, melihat itu. Jadi jangan sampai keinginan aja yang dikejar. Kemampuan nggak ada. Jangan pinjaman untuk gaya hidup. Nah, itu jangan. Bahaya itu. Bahaya. Jadi emang harus sesuaikan kemampuanmu dengan gaya hidup. Berarti pinjaman online ini ketika benar-benar untuk kebutuhan. Betul. Bukan untuk keinginan dan gaya hidup dan sebagainya. Kebutuhan dan kemampuan untuk membayar. Membayar. Iya. Berarti itu sesuai itu. Betul. Karena yang kalau emang butuh dan mampu, menggol, digunakan. Iya. Karena ini kan part dari produk-produk keuangan kami. Yang kami berikan list-nya. Oh, kalau plus minus ada semua punya keunggulan dan kelemahan masing-masing. Oke. Pinjol, dia gampang. Langsung pakai foto diri, langsung keluar. Dia cepat. Tapi kalau yang versi perbankan, banyak dokumennya. Tapi dia lebih murah kalau diperbankan. Kira-kira seperti itu. Oke. Selama Pak Rudy ada di pusat, itu pinjaman online itu rata-rata yang meminjam itu digunakan untuk apa? Paling dominan, paling besar lah. Sebenarnya kalau pinjaman, emang kebanyakan konsumsi. Karena dia emang kecil. Tapi ada juga pinjaman online itu yang digunakan untuk produksi. Produksi. Di mana dia pakai namanya anjak pihutang. Atau factoring. Betul, kayak factoring. Jadi dia punya invoice gitu ya. Itu dipinjamkan ke pinjol. Bisa sampai 3M. Ini yang terbaru, naik deh dari 2M ke 10M. Di perlebar rentangnya. Karena emang ada kebutuhan seperti itu. Karena mereka kebutuhan likuiditas. Pengen cepat. Kalau lewat perbankan harus banyak stepnya gitu ya. Lewat pinjol lebih gampang. Oke. Oke Pak Rudy. Ini tim sudah begini-begini. Oke. Padahal masih banyak sekali pertanyaan-pertanyain saya. Oke. Diskusikan sama Pak Rudy. Mungkin ini yang bukan pertanyaan terakhir Pak Rudy. Saran mungkin untuk masyarakat Nusa Tenggara Barat. Agar terhindar gitu dari yang namanya kejahatan keuangan tadi. Keuangan, iya betul. Kejahatan keuangan dan sebagainya. Ada kalau di kami itu punya namanya 2L. 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 Apa itu 2L? Logis dan legal. Logis dan legal. Logis dalam hal apa, legal yang seperti apa. Jadi contoh. Investasi bodong itu kan kejahatan keuangan juga. Menjanjikan keuntungan gede. 400 persen. 500 persen gitu. Secara sense itu nggak logis. Nggak logis. Tapi itu membuat orang tergiur. Tergiur pastinya. Tergoda. Karena mereka pinter itu mencari. Jadi yang seperti itu kebanyakan memang menyasai. Nasar kebutuhannya. Jadi Mbak. Niham nih. Lagi pengen apa. Disampaikan. Oh kalau Anda masuk nih. Nanti bisa beli mobil loh. Pajero Sport. Gitu. Fortuner. Fortuner gitu. Palisit. Jadi mereka pinter. Tapi tadi. Risikonya nggak tahu. Tahunya 500 persen. Nggak ada risiko. Pasti balik. Padahal dia baru masuk. Duitnya hilang. Balik lagi literasi keuangan yang rendah. Balik lagi ke situ. Tapi ada juga. Yang logis tadi. Nggak hanya literasi. Orang yang mengetahui. Itu pun masuk. Bisa terlibat juga. Guru. Itu kenapa? Bisa terjadi. Orang yang punya. Misalnya secara logikal. Dia bisa memikirkan ini. Namanya manusia ya. Kalau tergoda. Dan kita pengen gitu ya. Wah. Dapat 500. Wah. Pengen nih. Masuk. Tanpa berpikir panjang. Iya. Makanya kita. Selalu infoin logis. Logis. Sesuaikan dengan risikonya. Iya. Terus yang kedua. Legal. Legal. Legal ada yang ngawasi. Kalau ada yang ngawasi. Berarti ada yang. Kalau mereka. Kita nakal. Di jewer. Sehingga. Secara nggak langsung. Nggak merugikan konsumen. Kalau konsumen. Di treat. Nggak baik. Konsumen bisa ngomong ke kami. Di OJK. Nanti kami akan. Minta mereka verifikasi. Kalau mereka benar salah. Ya kita jewer. Kira-kira gitu. Dua L itu. Dua L itu. Logis. Logis. Dan legal. Nah ini sebagai penutup Pak Rudy. Saya ingin menyampaikan. Kita di NTB ini. Mungkin di berita. Mungkin teman-teman. Sudah banyak baca. Banyak sekali investasi bodong. Yang merugikan banyak orang. Betul. Mungkin itu bisa diterlanjuti. Tindak lanjutnya Pak Rudy. Banyak. Sudah kita tidak lanjuti. Dan sudah masuk ke ranah APH. Sudah banyak. Ada FEC kemarin. Jangan sampai ada tipu-tipu lagi Pak. Ada Inok. Kalau tipu lagi. Kemungkinan bakal ada. Kayak gini. Bakal ada. Ada. Tiap orang. Pengen lah. Itu tidak ada pencegahan prevent. Preventifnya. Ya tadi. Kita sosialisasi. Kita berusaha. Mencegah. Tapi kan. Gak semuanya. Itu malaikat ya. Pasti ada yang pengen. Mengambil keuntungan dari manusia yang lain. Nah itu yang agak susah. Ya mau. Mau gak mau. Ya kita cara. Menggrabnya gimana. Aduan. Kita terima aduan. Langsung kita. Aduan. Follow up. Kita follow up. Kita tanya mereka. Kita. Bareng dengan Satgas Pasti. Ya kita proses dengan hukum. Oke. Sudah cukup itu saja Pak Rudy. Cukup. Oke cukup. Terima kasih banyak Pak Rudy. Ini perbincangan kita cukup menarik. Bahkan menarik sekali. Terkait dengan. Kejahatan Keuangan. Investasi Bodong. Judi. Judi online. Pinjaman. Pinjol. Ilegal. Wah ini harus dihindari. Dan kuncinya. Belajar. Sehingga literasi keuangan kita meningkat. Dan kita bisa terhindar dari segala kejahatan keuangan. Seperti yang Pak Rudy katakan. Oke. Tribuner semua. Kita cukupkan saja. Perbincangan yang seru sayang sekali. Waktunya terbatas. Nanti kita akan berjumpa lagi dengan Pak Rudy. Pak Rudy ya. Siap. Jadi kesempatan selanjutnya kita ngobrol-ngobrol dengan topik yang lebih menarik lagi. Saya Layla Tuniam dan disini ada Pak Rudy juga. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rudy. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Tidak. Terima kasih banyak. Terima kasih.